Hai parfum ini udah 11 tahun yang lalu dengan dari tahun 2009 dan masih oke juga masih banyak dicari juga masih enak dipakai juga di tahun 2020 ini bahkan parfum ini juga dia wanginya cukup familiar dengan brand parfum desainer lainnya kita akan bahas seperti apa performance nya yang mana saya sendiri juga sudah ngetesnya secara langsung kemarin gitu kan dan saya dalam pengetesan juga saya menggunakan dua waktu yaitu waktu siang dan waktu malam hari gitu kan dengan kondisi yang juga berbeda dengan kondisi outdoor yang panas dan juga kondisi indoor dengan pakai AC gitu ya dingin sejuk gitu kan Oke kita akan bahas parfum dari Salvatore by Ferragamo F Black karya dari Oliver Polch yang dia juga selain membuat Salvatore by Ferragamo F Black ini dia juga buat yang Dolce & Gabbana The One ada juga yang dia bikin Victor & Rolf yang Spice Bomb dia juga yang buat Pak Corraban yang Invictus dibuat di tahun 2009 awal 2009 F Black ini dengan konsentrat Eudot Toilet 100 ml yang saya punya botolnya seperti ini dengan kemasan packaging yang cukup menarik jusnya juga kelihatannya juga Oke mungkin dia pengen menggambarkan kalau dia sedikit dark karakternya ya mungkin Oke kita akan tes dulu spray dan kita juga akan bahas performance dan notes nya tadi saya sudah cium sekitar dua tiga jam yang lalu di kulit saya gitu kan kita akan lihat sedikit lagi spray seperti apa Wow ini spraynya bagus banget ya Oke spraynya ini cukup baik pada saat di spray kalian akan sedikit mencium wangi sweet powdery yang sangat singkat Oke performance di kulit dan di baju dia ada sedikit perbedaan ya jadi teman-teman kalau misalkan pengen pakai parfum selalu saya sarankan ada yang dipakai di kulit di badan ada juga dipakai di baju Oke disini saya langsung dapetin tadi sweet soft powdery yang dia cuman singkat sebentar lalu dia akan masuk ke wangi yang karakternya dark tapi tidak terlalu tebel ya kan ada spicy nya juga sedikit fresh gitu ya ya jadi kalau menurut saya ini ada karakter wanginya lebih-lebih karah spicy aromatik ya kalau misalkan ada orang yang bilang ini ada nggak kemiripannya dengan salah satu parfum desainer yaitu Yves Saint Loren yang lanjut delhom ada tapi tidak 100% mirip gitu kan karena kalau misalkan kemiripan itu paling ini sekitar diantara 60 sampai dengan 90% saja 95% udah oke banget gitu ya Oke dia emang ada kemiripan dengan parfum Yves Saint Loren yang lanjut delhom yang dia juga keluaran tahun 2019 eh sorry di tahun 2009 di bulan Maret informasi yang saya dapatkan kemiripannya dimana kalian akan dapat kemiripan disini sama-sama mencium wangi lavender kalian juga akan mencium wangi eh spicy cuman beda karakter spicy nya aja apa yang ditampilin dari si veragamo f-black ini dan lanjut delhom itu dan juga ada wangi eh sedikit freshnya kalau si f-black ini dia freshnya diambil dari eh wangi apel hijau kalau yang lanjut delhom itu diambil dari eh bergamot ya oke kita akan bahas yang velagamo f-black ini dari nose-nya setelah wangi soft powder dari tadi kalian akan disajikan gulangan wangi oke di sini ada semacam wangi lavender betul tapi spicy peppernya didapatkan dari black pepper dan coriander coriander tuh ketumbar ya oke kalian akan dapatkan tiga notes tersebut di awal ya kan tapi wangi black peppernya tadi dia akan bertahan sampai ke fase eh mid-nya maka di fase mid-nya juga kalian akan mencium eh spicy nya ini yang fresh gitu kan dia berdasarkan fresh dari adalah apel hijau yang tadi saya bilang oke baru sampai ke fase dry note-nya di dry note-nya kalian akan mendapatkan wangi eh lapdanum dan eh tongkabin mungkin inilah yang tadi muncul di awal yang di eh menimbulkan wangi eh eh powder yang sweet gitu ya tapi dia sampai ke fase akhirnya wangi dari lavender wangi dari spicy-nya tetep eh dominan gitu ya oke jika dibandingin dengan eh Yves Saint Laurent yang apa yang lanjut delhom dia lebih lebih berasa di awal itu eh dari penciuman saya karena akan langsung mencium eh cardamom kapulaga gitu ya cardamom yang eh kapulaga tersebut bercampur dengan eh lavender lalu juga dia dicampur dengan eh wangi bergamot ya juga ada cheddar wood-nya juga ada rempah-rempah dari semacam kayak jintennya juga lalu ditutup sama wangi eh vetiver eh lebih bagus mana eh Yves Saint Laurent sama eh Ferragamo yang f-black ini kalau menurut saya biar gimana juga Yves Saint Laurent yang lanjut delhom itu eh lebih baik gitu kan secara aromanya secara performance nya juga dia longevity-nya bisa bertahan 12 jam plus-plus saya nggak mau bahas lebih panjang lagi tentang lanjut delhom kalian bisa eh tonton video review saya yang Yves Saint Laurent yang lanjut delhom di eh channel channel saya bisa kalian cari gitu ya saya balik lagi ke Ferragamo f-black-nya aja kita bahas ke perform SPL-nya si etsy ini eh bagus banget gitu ya ini harganya murah kenapa saya bilang bagus banget karena ini harganya murah kalian bisa dapetin performnya sebaik ini dengan harga Rp 400.000 itu udah oke banget gitu kan saya beli di seri di Zervinco kemarin barangan sama dua parfum lainnya untuk yang Montblanc individual sama yang Pak Coroban One Million dengan harga Rp 400.000 kalian bisa mendapat SPL yang cukup bagus banget kalau menurut saya gitu kan kenapa si etsy ini bisa bertahan 2-3 jam di ruangan ber-AC pada saat saya pakai parfum di kamar saya ya kan dia bertahan sampai 3 jaman gitu kan lalu di apa di satu jam awal malah wanginya ini dia bisa berpindah setelah saya pakai saya pindah ke kamar lain gitu kan di kamar lain tersebut juga pada saat saya tinggalkan wanginya masih meninggalkan tapi hanya di satu jam awal untuk projection-nya projection-nya ini unik dia ya menurut saya unik karena dia kita bisa mencium kadang dekat kadang juga jauh gitu ya dan dia juga jauhnya juga cukup bagus di satu jam awal itu kan tapi setelah setelah masuk ke tiga jam jadi satu sampai tiga jam itu kalian akan bermain jarak jauh apa jarak dekat itu ya dia unik nih gitu ya setelah tiga jam dia akan main performance di jarak dekat kalian akan lebih tercium pada saat kalian papasan pada saat kalian nongkrol ngobrol jarak dekat gitu ya ini projection-nya akan bermain seperti itu lalu longevity-nya longevity-nya kemarin saya tes di dua kondisi kondisi saat siang panas dari matahari itu saya pakai sekitar jam 11 lewat lah hampir setengah 12 itu kan saya pakai dan saya tes juga ke outdoor saya main keluar siang-siang gitu kan sambil cari makanan pada saat kena panas ini wanginya makin enak gitu ya menurut saya nih wanginya makin enak dan tidak berubah kecuali kalau misalkan kalian punya masalah dengan bau badan ya ini kita bicara dengan terbakar dengan suhu matahari gitu kan dia wanginya tuh makin enak gitu kan dan dengan panas tubuh saya juga dia wanginya makin enak tidak berubah gitu kan dan performance-nya pada saat saya pulang ke rumah dengan kondisi panas di outdoor dan di indoor pun juga sih tidak pakai AC jadi masih suhu siang yang cukup panas dan hangat gitu ya dia wanginya sangat enak gitu kan dan dia bisa bertahan ini 5-6 jam pakai 5-6 jam dan di baju saya di baju saya itu masih bertahan wanginya bisa sampai 7 jaman gitu jadi untuk saya bisa cium pribadi sekitaran saya ya itu mungkin diantara 5-6 jam setelah itu baju saya itu masih wangi ya kurang lebih 7 jaman lalu saya pakai lagi itu saya pakai kurang lebih setengah 7 lewat lah hampir jam 7 gitu kan setelah saya maghrib, sholat, mandi, segala macem ini saya pakai lagi untuk ngetes di malam harinya yang saya ngetes dalam ruangan ber-AC di luar juga suhunya dingin ternyata ini lebih cocok kalian pakai di malam hari gitu kan dia wanginya benar-benar darknya tuh keluar, elegannya tuh keluar, warmnya juga dia keluar jadi ini untuk kalian pakai di malam hari untuk acara formal untuk dinner barang keluarga atau bersama pasangan gitu atau kalian mau ngedet di malam hari ini wanginya tuh keren banget gitu jadi kalau menurut saya secara karakter wanginya dia lebih bagus dipakai di malam hari saya mendapat perform ini dia di angka seingat saya kemarin 7-8 jam 7-8 jam wanginya di malam hari saya tes itu sampai besok paginya baju saya pun juga pas subuh saya cium itu masih wangi gitu ya parfum ini jadi dengan harga 400 ribuan kalian oke banget punya parfum seperti ini gitu kan dia untuk dipakai di malam hari karakter parfum ini juga untuk laki-laki yang sudah dewasa tapi kalau kalian masih kuliah emang pengen nunjukin diri kalian sudah dewasa dengan parfum ini cocok banget karena ini tidak terlalu dark tidak terlalu berat juga menurut saya dan kalian sebaiknya jangan blind buy lebih baik kalian beli dulu dekan atau sampelnya seperti gimana mungkin ada juga dari kalian yang tidak cocok dengan wangi seperti ini tapi kalau saya saya cocok dengan wangi seperti ini dan saya beli ini secara blind buy saya belum pernah cium wanginya kayak gimana gitu kan dan saya suka dengan wanginya pada saat saya pakai ini juga saya mendapatkan good compliment gitu kan terutama dari anak saya kebetulan anak saya itu dia pecinta wangi yang Yves Saint Laurent Lanuit Dale Home dia mengira saya pakai yang Lanuit Dale Home ternyata pas saya bilang saya pakai ini dia juga jadi suka karena dilihat dari modelnya juga ini lebih menarik gitu ya anak saya umurnya masih SMP loh kelas 2 SMP gitu ya jadi wanginya sudah cukup baik menurut saya walaupun dia kadang-kadang juga suka wangi yang spicy sporty fresh gitu ya citrus gitu kan tapi dia juga suka wangi-wangi seperti ini saya mendapatkan good compliment dari anak saya dan juga dari istri saya ini performanya juga cukup bagus dengan harga 400 ribuan kalian bisa ambil parfum dengan brand Salvatore Ferragamo review saya kurang lebih seperti itu aja apa yang saya alamin Nostro Senasi Cium bisa jadi berbeda dengan pengalaman kalian oke terima kasih sampai ketemu lagi ciao see you bye